Salam sejahtera, mari kita berdoa. Tolong kami dengan kuasa ilahi di dalam memahami firmanmu. Amin. Saya membaca dalam Yohanes 6 pada ayatnya yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat? Saudara-saudara, pembacaan kita adalah bagian kecil dari cerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Pertama-tama tentu saja mereka tertarik pada pengajaran-pengajaran Yesus yang begitu dasyat, begitu ajaib. Tetapi sebagai manusia mereka juga membutuhkan yang lain, yaitu makanan dan minuman. Karena itu Yesus sangat tahu kebutuhan mereka. Bukan hanya rohani, tetapi juga jasmani. Karena itu di dalam pembacaan kita bersama, Yesus bertanya kepada Filipus, Dari mana mereka akan membeli roti untuk memberikan makan? Tapi ternyata kita tahu bagaimana mujizat 5 roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bagian ini mau bercerita, Yesus sangat tahu kebutuhan akan umat manusia. Tidak hanya butuh hal-hal yang rohani, tetapi juga yang jasmani. Saudara-saudara, di tahun ini kita membutuhkan banyak hal, terutama keselamatan. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Karena itu mari kita percaya kepadanya. Kita mengandalkan diri kepada Tuhan Yesus. Maka dia akan memberikan apa yang kita butuhkan di tahun ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Engkau yang menciptakan kami, Bapak tahu kebutuhan-kebutuhan kami. Terutama keselamatan dan kesehatan. Karuniakanlah itu kepada kami. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.